Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Jendrato Team Oke, kali ini Jendrato Team akan membuatkan sebuah video bagaimana cara untuk mereset semua tools atau pengaturan yang ada di Photoshop CS3 atau CS4 yang kalian miliki ya Contohnya seperti ini, misalkan ini terhapus ini terhapus, ini terhapus dan tidak tahu untuk pengembaliannya ya Di video sebelumnya sebenarnya Jendrato Team sudah buat video untuk mengembalikan yang ini ya mengembalikan data yang ada di sini tadi sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya oleh Jendrato Team caranya itu seperti ini dari Windows, kemudian Workplace, kemudian Reset Palette Location akan muncul langsung, dia secara otomatis misalkan ini terhapus nah, tapi di sini, di channel Jendrato Team di sini ada yang namanya Mr. Evan Mr. Evan Photoshop CS4 tidak ada, katanya begitu ya jadi kami buatkan video ini khusus untuk Mr. Evan Hernando bagaimana cara untuk meresetnya di CS4 untuk mereset toolsnya ya oke, ini sumpahnya ini kita hilangkan kita hilangkan jadi selain dari cara seperti ini Workplace, kemudian Reset Palette Location ada beberapa cara lagi yang bisa kalian coba contohnya, ini misalkan ini sudah hilang ya contohnya seperti ini yang pertama adalah, pastikan kalau kalian sudah menutup atau mematikan aplikasi Photoshop kalian oke, itu yang pertama langkah pertama tapi sebelum kita lanjut jangan lupa teman-teman untuk klik dulu subscribe-nya di sini, di channel kita ini agar kalian tidak ketinggalan bila ada informasi terbaru yang di upload oleh Jendrato Team oke, teman-teman silahkan di klik dulu di klik dulu subscribe-nya di channel kita channel Jendrato Team kita ya oke, kemudian kita akan lanjut untuk membahas bagaimana cara untuk meresetnya oke, kita lanjut caranya adalah seperti ini ya pertama, pastikan kalian sudah menutup aplikasi Photoshop kalian itu yang pertama kemudian yang berikutnya adalah kalian tekan 3 tombol secara bersamaan 3 tombol secara bersamaan yaitu Control, Shift, Alternative ini ditekan secara bersamaan kemudian ditahan di keyboard kalian tahan kemudian pilih aplikasi Photoshop-nya melalui menu Start kemudian kalian klik di sini Photoshop nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini delete Photoshop setting files kemudian kalian pilih Yes nah, dengan demikian maka semua tombol-tombol ini akan muncul kembali jadi, caranya sangat gampang sekali ya teman-teman di video ini kita khususkan untuk teman kita yang bernama Evan ini bernama Evan Hernando dia menanyakan bagaimana caranya untuk putus objek 4 jadi, caranya seperti yang tadi kita mulai kembali ya ini kita tutup dulu ini lagi kita anggap sudah hilang ya ini berlaku untuk semua persi ya setelah hilang kemudian aplikasi Photoshop-nya kita tutup kemudian kita tekan 3 tombol secara bersamaan Control, Shift, dan Alternative kemudian ini kan ada aplikasinya di desktop nih tapi kita pilih dari Start aja kita pilih Start ini 3 tombol, jangan dilepas kemudian kita pilih Start kemudian kita pilih Adobe Photoshop kemudian kita pilih Yes begitu ya caranya teman-teman jadi ini kembali secara otomatis oke, sampai disini semoga informasinya berempat jangan lupa untuk klik subscribe-nya sampai jumpa di video selanjutnya Salam Cendrato Team selamat menikmati selamat menikmati